I wonder where you have flown, can't stop thinking about it no, don't know why I feel this way, I can't stop thinking that you got away, so best I stay up alone, start away. Oke guys, thank you for watching, jadi kami tunggu bentuk-bentuk komen positifnya di channel kami, biar kami bisa membantu untuk membuatkan video-video terbarik dari referensi audio mobil, termasuk juga pendam suara ya. Thank you for watching, stay safe and healthy, kami bertemu di video berikutnya, bye-bye. Oke teman-teman, kita ada proyek Hyundai IONIQ 5 lagi ya, ini merupakan proyek kedua terbesar yang akan dilakukan oleh tim Kartan Satosan Jakarta dan Indonesia Trusted Car Audio ya. Jadi ini adalah nanti kita akan mengupgrade sistem audionya dan ini kita akan menggunakan banyak komponen-komponen high-end ya, nanti kita akan unboxing satu persatu apa saja yang akan kita gunakan di Hyundai IONIQ 5 ini dan ini merupakan proyek mobil IONIQ kedua yang menggunakan sistem audio mobil full system dan tidak tanggung-tanggung ya, ini produknya juga banyak yang bisa dikategorikan untuk kelas high-end. Nanti kita akan unboxing satu-satu di Kartan Satosan Jakarta. Oke, jadi untuk IONIQ 5 ini nanti kita akan buatkan sistem sound quality ya, premium sound quality dengan speaker 3-ways atau kemungkinan nanti kita masih rembukin dengan pemilik mobil apakah kita mau bikin sistemnya 3-way atau 4-ways atau dengan sistem 4-ways dengan rear center. Jadi kita lagi rembukin nanti apakah kemungkinan nanti kita akan set up spek seperti itu ya. Tapi untuk sementara kita unboxing dulu produk-produk yang sudah tersedia dan ada beberapa produk yang belum terpajang juga ya. Misalnya nanti kita akan kombinasikan juga dengan perangkat-perangkat home audio ya, seperti Hugo TT2 ya, di AC-nya. Terus ada M-Scaler juga, terus ada 2U2Go juga streamernya. Nanti kita akan kombinasikan sebagai player di IONIQ 5 ini. Dan tetap mempertahankan head unit asli, kita akan kombinasikan beberapa perangkat-perangkat audio high-rest dan juga OEM dari bawaan mobil. Oke, kita akan mulai dari power supply dulu ya. Power supply nanti karena ini mobilnya elektrik ya, kita juga tidak mau membebani pemakaian konsumsi daya perangkat audio ini untuk menggunakan konsumsi listrik baterai yang lebih banyak dipakai buat audio ya. Jadi kita mau bagi juga balance biar audionya bisa bagus dan listrikan mobilnya juga bagus. Jadi kita nanti power supply-nya akan kita buatkan menggunakan 2 buah kapasitor di sana ya, 100 parat. Dan ini nanti menjadi supply dari baterai yang digunakan untuk sistem audio. Jadi di sana ada VSS juga sebagai voltage stabilizer-nya. Kita ada 2 NRG kapasitor ya, ini namanya kapasitor 100 parat ya. Daya konsumsinya 100 parat, eh daya tampungnya 100 parat ya. Nanti kita akan gunakan 2 buah, karena nanti kita menggunakan ada 2 buah amplifier dari audio synthesis yang lumayan menggunakan daya yang cukup besar ya. Jadi nanti kita akan gunakan di sana. Dan fuse block-nya juga kita gunakan yang chopper ya. Jadi kita tidak tanggung-tanggung di sini. Mulai dari chopper block-nya, fuse-nya kita menggunakan hi-fi fuse juga di sana. Dan, nah udah terlihat dari sini ya, kita banyak chopper ya, untuk dudukan screen-nya. Nanti kita akan gunakan yang bagus juga. Dan termasuk juga kita nanti akan gunakan EHD digital ya, karena di situ ada perangkat Hugo TT2 M-Scaler yang menggunakan power supply. Jadi kita membutuhkan 1 filter dari aki ya. Jadi nanti kita akan membutuhkan power supply dari aki. Dan kita akan pecah biar tidak ada distorsi di sana. Nah, jadi kita gunakan EHD 2 untuk perangkat Hugo TT-nya dan M-Scaler. Dan prosesor yang kemarin tadinya masih menggunakan resolute, akhirnya kita decide untuk digantikan ke Alpine status ya, yang HDP SD90, karena kita memerlukan juga analog input-nya dari Alpine yang lebih bagus ya. Nanti kita akan komunisikan ini prosesor sebagai sound prosesor di mobil IONIQ 5 ya, menggantikan resolute yang seri T ini. Jadi di sana nanti prosesor kita gunakan Alpine status, terus speaker kita percayakan tetap ada vocal utopia M ya. Ini ada 3-way systemnya, vocal utopia M ya, twitter, mid-range, dan mid-bass termasuk juga utopia 10WM-nya ya. Dan, nah ini masih kita rundingkan dengan klien, apakah kita mau nambahkan lagi satu buah super tweeter AMT ya, nanti kita akan menjadikan sistem 4-way di bagian depan pilarnya, atau ada penambahan juga rear center menggunakan mid-range topia untuk di bagian belakang, nanti kita akan rundingkan lagi. Nanti kita update lagi di channel YouTube Karten, jadi pantau terus channel kami di Karten Salto Sound Jakarta. Dan untuk amplifier, ya ada 2 buah TH Quattro di sana ya, 4 channel 2 buah untuk sistem 3-way dan subwoofer. Oke, jadi itu untuk main komponennya, termasuk juga kabel-kabel ya, kita bisa lihat ini kabel power-nya aja, kita menggunakan yang ukuran 0 AWG ya, jadi kita ingin mendapatkan arus yang maksimal untuk supply ke power supply ya, jadi nanti kita akan gunakan kabel power 0 AWG di mobil ini, termasuk juga beberapa kabel speaker dari P-City Brake dan RCA dari Nordos ya. Ini kabel RCA Nordos kalau nggak salah. Perdam nanti kita gunakan yang Grand Turismo ya, 2 mili untuk bagian lantai bagasi, terus oke, itu aja sih. Ya, ada beberapa aksesori seperti backring untuk mid-bus, juga kita gunakan aluminium, nanti termasuk juga yang mangkok mid-range ya, lagi diproses. Mid-range dan tweeter, kita akan menggunakan mangkok aluminium di mobil ini, jadi full semuanya all out ya untuk di mobil IONIQ 5 ini. Oke, nah itu subwoofer aslinya ya, bawaan mobil kita udah cabut, nanti kita mau pasang perdam dulu, abis itu nanti kita akan bikin desain mockup penempatan perangkat-perangkat ini semua ya. Jadi, semua perangkat ini nanti akan masuk ke dalam mobil ya, bayangkan aja, jadi berapa banyak perangkat yang akan masuk ke dalam mobil IONIQ 5 ini. Jadi, klien kami juga termasuk salah satu klien yang emang hobi banget untuk menengarkan musik ya, baik di rumah dan di mobil, jadi dia ingin mendapatkan hasil suara yang maksimal juga di mobil, jadi nggak main-main. Oke, karena sedih kita sudah unboxing sistem di mobil IONIQ 5 ini, jadi jangan lupa dipantau terus ya, channel Kartensal Tosang Jakarta, dan Instagram kami di kartensaudio.jakarta untuk update sistem audio mobil terbaru untuk IONIQ 5 ini, dan ini merupakan yang bisa dibilang kedua yang full sistem dan super high-end di Kartensal Tosang Jakarta. Jadi, jangan lupa kami tunggu like, komen, dan subscribe-nya, dan thank you for watching di Kartensal Tosang Jakarta. Bye-bye! Oke, kita update progress yang di IONIQ 5 ya, jadi untuk peredaman di bagian pintu, sudah diinstalasikan dua lapis di bagian yang dalam dan tengah, yang menggunakan bahan yang damping ya, aluminium bottle dan rubber, terus lapis ketiga kita tambahkan juga bahan isolator di bagian panel pintu ya, jadi kita mengkombinasikan tiga bahan, eh dua bahan, sorry, bahan damping dan bahan absorber ya, dan pemasangannya di panel yang berbeda ya, jadi ini bahan isolator ini kita pasang di bagian panel plastik ya, tujuannya adalah untuk menyerap suara yang masih tembus ke dalam mobil ya, jadi ini kan panel kita pasang menghadap keluarnya di bagian pintu, jadi tujuannya adalah menyerap suara-suara yang masih tembus ke dalam interior mobil, dan diserap oleh bahan ini, dan untuk yang bahan damping ya, kita juga pasangkan di bagian pintu, terutama di bagian lubang-lubang service ya, ini harus rigid ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bahannya kita sudah instalasikan dua lapis dengan menggunakan bahan damping ground zero kemarin, aluminium, dan ini rigid ya, jadi tidak lembek seperti kita tanpa menggunakan rangka di bagian lubang servicenya, jadi ini menjadi box nanti, terutama untuk pemasangan speaker, dan ini menjadi box yang rigid untuk mendapatkan hasil suara yang bagus, dan juga mengurangi suara berisik yang masuk, terutama juga getaran di bagian panel-panel pintu juga bisa berkurang jauh. Oke, keterus kita mau update progress untuk di Hyundai A&M 5 ya, ini adalah proyek yang sangat prestis untuk tim K10 Satosan Jakarta, dimana ini merupakan mobil elektrik pertama yang menggunakan full system audio, menggunakan perangkat-perangkat audio yang sangat mumpuni ya, kita lihat ya, kita spill dulu progressnya. Oke, keterus kita mulai dari pembuatan box ya, jadi bagian area bagasi ini kita gunakan semua untuk penempatan, banyak banget komponennya ya, mulai dari ada perangkat cord electronics ya, jadi ada mulai streamer 2U2go, kita gunakan di sini sebagai pemutar musiknya ya, untuk high-res resolution, terus ada M-Scaler di sana ya, M-Scaler dari cord juga, tujuannya adalah untuk meningkatkan upsampling dari file-file audio ya, jadi file audio yang masuk di sana diproses, di-upsampling lagi oleh M-Scaler dari cord electronics, dan setelah itu masuk ke DAC dulu ya, masuk DAC, diproses lagi digital audio converter-nya, nah setelah itu baru masuk ke prosesor Alpine dari Alpine status yang HDP 990 ya, jadi sistem audionya boleh dibilang ini sangat-sangat prestis ya buat kita, dan ini pemiliknya juga sangat-sangat concern banget dengan hasil suaranya ya, jadi kita banyak menggunakan perangkat home portable di situ, perangkat home audio yang high-res juga di sana, dan dikombinasikan dengan sistem audio mobil yang mumpuni. Jadi ada 2 buah amplifier di sini, kita gunakan Audison Quadro ya, 2 buah di sini yang 4 channel-4 channel, nanti akan nge-drive speaker depan menggunakan vocal utopia M, ya yang kita akan buatkan housing khususnya juga, dan menggunakan aluminium, termasuk juga subwoofer dari vocal utopia M, jadi ini sesuai nanti ada kombinasi antara Audison vocal dan juga cord electronics, jadi player-nya juga nanti ada, kita gunakan streamer juga, ada DAP Astle & Kern juga, jadi banyak banget yang bisa kita gunakan, yang bisa kita mainkan di sistem audio mobil elektrik dari Hyundai iONX 5 ini, jadi nanti tunggu aja update-nya lagi di Karten Soto Sound Jakarta, bersama saya, Edi Suranto, dan tim Indonesia Trusted Kata Audio. Terima kasih telah menonton!